Tiga, isikan hari yang... Penjaringan bakal calon kepala daerah yang digelar oleh Partai Amanat Nasional Kota Gerotalo resmi ditutup pada 15 Agustus kemarin. Pada pelaksanaan tersebut, delapan kontestan secara resmi akan bertarung untuk memperbutkan dukungan PAN pada Pilwako 2018. Dari delapan kontestan tersebut, enam diantaranya sebagai bakal calon wali kota, yakni Adan Dambea, El Nino, Safridun Musi, Fitriyantokonio, Marte Taha, serta Yunus Nusi. Sementara Charles Budidoku dan Ketua DPD PAN Kota Gerotalo Ramdan Datau mendaftar sebagai bakal calon wali kota. Ketua Timpil Kada Partai Amanat Nasional Kota Gerotalo, Jori Kari, mengatakan setelah melakukan proses pendaftaran, kedelapan kontestan ini akan melaksanakan sosialisasi hingga 15 Oktober nanti. Pendaftaran di Partai Amanat Nasional telah dibuka mulai tanggal 25 Juli dan ditutup hari ini, 15 Agustus tahun 2017. Sebagai informasi bahwa mekanisme yang kita temukan di Partai Amanat Nasional setelah tahapan pendaftaran, ada tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi ini kita akan mulai pada 16 Agustus sampai 15 Oktober. Jori menambahkan selanjutnya pada November, survei akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk melihat elektabilitas para bakal calon kepala daerah. Jori berharap para bakal calon dapat memanfaatkan sosialisasi ini, sehingga dapat mengangkat elektabilitas dan hasil survei. Sehingga layak untuk diusung oleh partai yang memiliki 4 kursi di Parlemen Anlas ini pada Pilkada 2018 nanti.